sekarang aku mau nge-review life cat yang umur satu tahun ya Nah ini bentuknya teman-teman bisa dilihat ini yang ini yang rasa salmon Oke ini yang rasa tuna Oke ini dia brand ambasadernya masih baimuong bisa dilihat ya teman-teman ini life cat untuk umur satu tahun kalau yang kemarin aku pernah review di sini ini untuk yang dibawah satu tahun nah kebetulan kucing-kucing aku sekarang udah pada ada di atas satu tahun jadi aku kasih yang ini ini harganya cuman 4.500 aja menurut aku bagus karena kan sekarang bisnis basah yang seperti kayak gini udah harganya udah ada yang 6.500 8000 sampai ada yang 9000 gitu nah ini aku beli yang 4.500 dan menurut aku kandungannya sama kayak wiskas yang yang basah yang ukuran segini teman-teman kita nanti aku tunjukkan disini dia kayak wiskas nah ini aku mau jelasin satu-satu dulu ya teman-teman ini yang tuna bisa dilihat ini bentuknya kayak gini ya beratnya itu 85 gram lalu apa namanya dia katanya sih complete and balance nutrition for adult jadi memang kata dia kita udah dia udah mungkin kandungannya sudah sesuai dengan ukuran sesuai dengan yang umur pertumbuhan sih gitu oke sekarang kita lihat sini ini bisa dilihat ya teman-teman kandungannya nah ini kandungan proteinnya itu cuman 8,65 gitu aku bingung sih kenapa tuna itu kadang kandungan proteinnya kecil gitu tapi nggak papa nah aku selalu aku bilang selalu bilang untuk kandungan yang selalu aku cari yang pertama adalah protein gitu terus ini lemaknya cuma 1,6 ya teman-teman nah gitu ini eh penjelasannya sih bahasa Inggris sama ada aku nggak tahu bahasa apa dan ini katanya produksinya itu ternyata di Palembang teman-teman gitu di PT Evo Nusa bersaudara gitu nah ini untuknya satu lagi ini rasa salmon nah ini apa namanya ada kelebihannya ya teman-teman kalau misalnya life cat itu non pork bisa dilihat teman-teman ini non pork ini juga non pork nah pada nanya kenapa sih kak emang kan yang makan kucing ini kok bisa kok kita juga harus non pork gitu teman-teman kalau misalnya teman-teman biasanya kadang suka ada yang ciumin kucing kita atau seperti apa itu mungkin kalau untuk kita aja turunan babi aja nggak boleh apalagi kita sampai eh apa namanya mungkin kita ciumin ke mungkin nampel ke muka kita atau seperti apa gitu jadi aku lebih lebih fokusin ini untuk makanan-makanan kucing aku yang nggak mengandung pork itu ya teman-teman nah ini kalau lanjutin untuk kandungan salmon nih ternyata untuk kandungan salmon itu proteinnya lebih tinggi ya 16,51 sedangkan untuk yang tuna dia proteinnya cuman 8,65 gitu aku nggak ngerti sih salmon sama tuna itu lebih proteinnya lebih bagus yang mana gitu tapi kalau memang protein lebih bagus aku saranin mungkin kalian kalau memang mengejar protein lebih saranin beli yang salmon kita teman-teman nah ini aku udah coba ke kucing aku selama dua bulan dan itu hasilnya bagus banget dia sangat suka sama makanan ini ya teman-teman kita dan untuk orangnya pun biasanya nih aku punya ada yang satu kelebihan dari lifegat ini kalau biasanya aku beli whiskers yang yang basah kalau dia nanti pup dia nanti mungkin akan bentuknya kayak pasta tapi kalau ini dia nggak ada perubahan pupnya kayak gimana kita teman-teman ya udah kita langsung buka aja ya ini bentuknya kayak gimana dia lagi nungguin oke guys ini yang salmon ya oke yang salmon bentuknya kayak gini ya lebih sebenarnya lebih cair dibanding sama whiskers sih teman-teman menurut aku ya gitu tuh kan dia langsung udah naik ke atas dia udah mencium taduh 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 aduh lempong emang bini nanti dulu ya ini nanti dulu ya punya logisnya cing dulu ntar ntar kita ntar bini ntar ada partnya nah kalau ya aku pusing gimana ya udah bini tunggu ya bini jangan ganggu dong oke teman-teman bentar dulu ya ini kita masukin kamar dulu ya oke teman-teman ini kacau-kacau ada pengacau nih dia udah aku masukin kamar dia bisa ngebuka pintu dong digerek-gerek gitu aduh taduh aduh 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 padul depende tuh kalau untuk yang bentuknya tuna ini kayak gini ya Aku gak suka sih sebenernya bentuk yang tuna ini Kadang-kadang mikir ya Kayak putih-putih ini, ini cacing apa bukan Ya kata aku tuh Ternyata ini memang sebuah Apa ya, mungkin potongan Potongan-potongan dari si Tuna ini kali ya Oke Oke teman-teman Ini rasa salmon Ini rasa tuna Bisa dilihat ya Dari ini dibawah aja Nih ini, tadi ini rasa salmon ya Eh ini tuna, ini salmon Kalau untuk yang salmon Lebih bentuknya warna putih gitu ya teman-teman Kalau yang tuna kayak gini Lebih kayak Gitu deh Kalau bayi tekstur ya Kalau yang untuk Apa namanya Tuna Ini tuh ada yang kasar, bagian kasarnya Tuh Dan ini Aku ngeliatnya kayak tongkol loh teman-teman Ini kayak Makanan tongkol Dipotong-potong gitu Mungkin ada campuran ikan tongkolnya juga kali ya Karena ada Nih ada bagian Yang Dagingnya itu warna hitam Biasanya kan warna hitam itu tongkol ya Tuh Oke Mungkin ada bagian ayam-ayam juga kali ya nih Tapi Sebenernya Gak boleh loh Kalau misalnya pakan itu Maksudnya kita ngomong tuna Kita gak boleh ada campuran Bahan-bahan lainnya Tapi aku gak tau sih Kalau teman-teman yang Di dunia perikanan Memang apakah Seperti ini Bentuknya Nah ini untuk yang Salmon ya Nah Untuk yang salmon Bentuknya lebih halus banget Halus banget Ini ada yang keras Tapi memang kayak bentuk ikan Tapi dia tuh Lebih berair gitu Kalau yang salmon Kayak Jatuhnya kayak minyak sih Tuh Pantes dia Proteinnya itu lebih tinggi Karena memang banyak mengandung Minyak juga kali ya Oke Udah Kalau by Bau ya teman-teman Aku jujur ya Aku nanti yang bau ini tuh Kayak bau tom Kalau beneran Ada ikan tongkol Yang diancurin Kok ini enak banget Tonginnya Teman-teman Oke Pokoknya Dari bau Ya memang bau ikan sih Gitu Nah ini Kalau ini aku ngerasa Kayak agak-agak bau tongkol Kalau yang ini Enak banget Rasa salmon Kayak ikan Kayak Kalau aku suka makan Susi Mentai Kayak gitulah Intinya Ya Aku kasih Dia udah ngasabar Dia tergulak-balik Bulak-balik Mulup ini Nih Ini suka yang mana Oh dia Ngincer yang ini dulu Seneng kan Ikut shooting Biasanya Uga-ugahan Coba kalau aku Giniin ya Ya emang suka sih Uji aku Emang suka Lifecat banget Dia udah Fans beratnya Lifecat Bini gak boleh Ceplak Baca doa dulu Laper bu Aji Sebenernya aku Maksanya aja Dia dari pagi Aku kasih Pakan Dia yang Gak dia suka Meo Meo Dia kurang suka Teman-teman Maaf banget Nih Terus Akhirnya bener aja Tempat makannya Masih penuh Belum Abis sama sekali Terus tadi Aku kasih Dia Royal Penin Ternyata Abis deh Kucing tuh Kadang suka Nyebelin ya Tau gitu Makanan yang mahal Itu kayak gimana Ya udah teman-teman Ini pasti abis Aku jamin Ini pasti abis Untuk review kali ini Mungkin agar Gara-gara dia Nih Ngegangguin terwur Nah Untuk review kali ini Aku bilang Untuk Dia langsung pindah Pindah sendiri Tanpa dibantu Oke Untuk review kali ini Cukup sekian Teman-teman Kalau untuk life cat Aku suka banget Karena memang harganya Sekarang Berapa ribu Satu ribu Sedangkan Untuk waste case Yang basah Sarfetan aja Sekarang bisa Tujuh lima ratus Bayangin Kalau misalnya Kalian Seminggu dua kali Misalnya gitu Dikali delapan aja Mungkin sekitar Empat kali lapan Berapa teman-teman Empat kali lapan Tiga dua Mungkin kalian Cuma ngeluarin Empat puluh ribu Selama sebulan Untuk makanan basah Sedangkan Untuk yang waste case Basah Itu kan sekarang Udah tujuh ribu Tujuh kali lapan aja Udah 60-an Nah jadi kalau untuk Pengiritan ya Teman-teman Aku lebih suka life case Karena kandungannya pun Sama dengan kandungan Dari waste case Dan mungkin Aku lebih suka life case Dibanding waste case Itu teman-teman Kalau teman-teman Udah abis Tapi dia Nggak dimakan dong Bagian yang tadi Aku bilang kasar Yaudah Cukup sekian Review dari aku Nanti kalau teman-teman Ada yang mau Ditanyain lagi Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Teman-teman Mungkin next Selanjutnya Aku mau Kita sesetanya Jawab ya Teman-teman Untuk aku menjawab Pertanyaan-pertanyaan Teman-teman Di kolom komentar aja Eh mohon aku Di video aja Selanjutnya Kita ya teman-teman Makasih Udah nonton Dan subscribe Untuk channel aku ya Teman-teman Oke semuanya Oke semuanya Makasih ya Yang udah nonton Jangan lupa Untuk subscribe Like and comment Ya teman-teman Makasih Hmm Discovery